Upaya meningkatkan potensi karbon biru, blue karbon, di perairan pesisir Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara masih terus dilakukan oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Hairun Ternate. Upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng banyak pihak dan dengan beragam cara, termasuk bekerja sama dengan PT Haritanikel. Komitmen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Hairun Ternate bersama PT Haritanikel masih terus berlangsung dengan melakukan rehabilitasi kawasan mangrove salah satu di antaranya di Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan sejak 2022 hingga 2023. Selain kegiatan rehabilitasi, bersama PT Harita juga dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk menjaga ekosistem pesisir dan laut, juga diharapkan bisa menjadi penopang kegiatan perekonomian, kesejahteraan, masyarakat secara terukur. Pemerintah Indonesia terus berupaya mengurangi emisi untuk menangani dampak perubahan iklim sesuai komitmen kesepakatan, Paris Agreement, hasil dari COP21 Paris. Maka Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Hairun bersama PT Haritanikel berkomitmen dalam mendukung upaya pemerintah merehabilitasi ekosistem mangrove. Salah satu sektor pengurangan emisi adalah melalui pengelolaan karbon biru, blue karbon, dari ekosistem di kawasan pesisir salah satu di antaranya adalah menanam mangrove. Langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menjaga dan mengelola ekosistem penyimpan karbon biru merupakan hal yang sangat baik. Tapi, kebijakan saja tidak cukup tanpa adanya langkah nyata, yang dilakukan seluruh lapisan masyarakat untuk lebih aktif menjaga ekosistem blue karbon tersebut. Karbon biru adalah sebutan untuk karbon yang tersimpan atau dihasilkan ekosistem laut dan pesisir. Ekosistem penghasil dan penyimpan karbon biru antara lain adalah mangrove, rawa gambut, padang lamun, terumbu karang, dan fitoplankton. Karbon biru, sebagai salah satu jasa ekosistem pesisir, berperan penting dalam implementasi kebijakan ekonomi biru. Blue karbon berbasis ekosistem terutama mangrove memiliki kemampuan dalam penyerapan karbon di lautan dan dapat melindungi masyarakat pesisir dari gelombang badai serta dampak kenaikan permukaan laut. Juga melestarikan dan meningkatkan habitat perikanan yang mendukung nelayan dan pariwisata berbasis laut.